Kisah pemuda kaya, anak bos besar, pemilik 73 perusahaan, yang menjadi cleaning service, episode 692, Kenshin yang bersama Kenzori, kini telah berpindah ke tempat yang lainnya. Kenshin bermain ayunan bersama anaknya. Di saat itu mamanya Natalie berkata, Beruntung kamu Natalia, tadi cepat-cepat melarang Narnia, bermain bersama anaknya pemuda itu. Kalau tidak bisa-bisa cucu mama bisa berbahaya, karena bermain dengan anaknya cleaning service. Bapaknya saja kerjanya membersihkan kotoran, tak mungkin kalau anaknya tak tertular. Pasti anaknya itu banyak umannya. Mamanya Natalie membicarakan Kenshin dan Kenshin. Natalia pun menjawabnya, Iya ma Natalie tadi sudah merasa tak enak hati sekali. Sewaktu melihat pemuda itu datang bersama anaknya, tiba-tiba mengajak Narnia bermain. Langsung saja Natalie melarangnya, Ternyata benar-merasa tak enak itu. Kok bisa-bisanya anak cleaning service? Mau bermain dengan Narnia? Coba lihat saja ma dirinya. Bersama anaknya hanya sendiri. Tak didampingi istri seperti yang ada di sini. Pasti istrinya itu sudah meninggalkan dirinya. Pergi cari laki-laki yang kaya. Mana mau wanita dengannya. Tak punya uang kerjanya hanya begitu. Mamanya pun menjawabnya. Iya Natalie benar katamu. Mama rasa juga begitu. Istrinya sudah tak tahan dengannya. Sudah pergi cari laki yang lain. Pasti sudah menikah. Dan dia ditinggalkan. Bersama anaknya itu. Natalie menyahutnya. Iya mah sepertinya begitu. Berapa sih mah gaji cleaning service? Buat beli susu anaknya saja sebulan gak cukup. Apalagi buat belanja kebutuhan sehari-hari. Pasti itu kurang banyak sekali. Mamanya menjawabnya. Iya Natalie itu benar katamu. Makanya mama ini. Terkadang bangga dengan farel menantu mama yang tampan. Suamimu kerjanya berada di level paling tinggi. Kamu minta apa saja dituruti. Padahal ayahmu sudah kaya. Tapi farel memang menantu mama yang baik. Sudah kaya punya perusahaan. Cinta anak dan istrinya. Tak seperti laki-laki gembel itu. Yang main ke taman. Anaknya malah dekat-dekat dengan Narnia. Kalau tahu dia itu siapa cucu mama. Cucunya yang punya perusahaan besar. Pasti laki-laki gembel itu. Tak akan berani tadi. Mengajak anaknya dekat dengan Narnia. Mamanya Natalie benci sekali dengan Kensin. Natalia pun menjawabnya. Duh mama bisa saja membandingkan mas farel dengan pemuda yang tak punya itu. Ya sangat jauh beda kelasnya ma. Mas farel orangnya kaya. Sedang dia sebaliknya. Sudah miskin pekerjaannya rendah sekali. Bagai bumi dan langit ma. Mas farel jauh di atasnya. Tak sepadan sekali dengannya. Papanya Pak Bargali yang di situ. Yang baru menerima telepon dari mitra bisnisnya. Pak Bargali pun berkata. Ia mah benar kata anakmu ini. Ngapain juga mama bilang begitu. Menantu papa itu tak ada bandingannya. Dan juga cucu papa ini. Tak ada yang bisa menyamai Narnia. Kecil-kecil begini sudah disebut cucu orang kaya. Nanti Narnia yang melanjutkan perusahaan opa. Pak Bargali bicara dengan cucunya. Lalu ia melanjutkan berkata. Oh ya ma dan kamu Natali. Jaga Narnia ini. Jangan sampai bermain dengan anaknya orang tak punya. Nanti Narnia kebiasaan terbawa sampai besarnya. Bisa keenakan teman-temannya yang tak punya. Akan jadi terhormat nantinya. Contohnya anak cleaning service itu. Andai teman-teman papa yang pengusaha melihatnya. Narnia bermain dengan anak itu. Pasti anak cleaning service itu. Dikira anaknya orang kaya. Padahal anaknya gembel yang bersih-bersih kotoran. Hahaha. Pak Bargali tertawa. Istrinya juga sama. Termasuk Natalia. Dan farel suaminya. Pak Bargali masih saja. Menghina Kensin dan Kenzori. Benar-benar dikiranya bukan siapa-siapa. Tak dianggap keberadaannya. Karena ia merasa dirinya. Orang yang paling hebat di kelasnya. Punya perusahaan besar tak ada bandingnya. Hal itu wajar sekali. Karena di tempat taman ini. Dikiranya. Hanya orang-orang biasa. Yang bekerja pada perusahaan. Tak ada yang sepertinya. Yang jadi bos punya pegawai yang banyak. Begitu halnya dengan Natalie dan mamanya. Serta farel menantunya. Mereka merasa di atas angin. Merasa paling kaya sendiri. Bahkan membawa bodyguard segala. Hingga orang-orang yang berkunjung di taman itu. Mereka yang juga membawa anaknya. Semua pun pada melihatnya. Jadi banyak yang bicara. Menyebut keluarga Pak Bargali. Pasti orang yang penting sekali. Di saat itu Kensuri. Malah terlihat berjalan lagi. Kensin pun mengikuti. Mengikuti Kensuri yang berjalan. Hingga sampailah tujuan. Kensuri ternyata ingin naik kuda mainan. Tapi di sebelah kuda itu. Ada Pak Bargali dan istrinya. Ada Natalie dan suaminya. Serta pula Narnia di situ. Kensuri yang ingin masuk. Langsung dihentikan oleh salah satu bodyguard yang tadi. Hei anak kecil ayo kembali. Jangan masuk sini. Di dalam ada bos saya. Ayo cepat-cepat ke sana. Sambil tangan bodyguard itu melambaikan. Untuk mengusir Kensuri. Tak cukup dengan hal itu. Salah satunya juga bilang. Hei kamu orang tuanya anak ini. Cepat bawa anakmu ini. Jangan masuk di tempat ini. Sebab ada cucu bos kami sedang bermain. Ayo sana-sana. Lagi-lagi bodyguard itu mengusir. Dengan wajah garang mata melotot. Kensuri yang melihatnya sampai menangis. Melihat hal itu Kensin jadi marah. Langsung saja ia bicara. Jiwa pemimpinnya terbangun seketika. Kensin pun berkata. Hei kamu bodyguard sejak kapan tempat ini milik bosmu. Ini tempat umum bukan milik orang pribadi. Kalau bosmu menyombongkan diri. Saya juga bisa berkata hal yang sama. Suruh cepat bosmu ke sini. Bodyguard itu pun menjawabnya. Lolo anak muda. Apa saya tidak salah dengar. Kamu bicara seperti orang penting. Berani-beraninya kamu melawan. Kensin langsung menjawab. Sambil menggendong Kensuri Kensin berkata. Tak ada yang saya takuti di sini. Memangnya ini tempat kalian. Ini taman untuk orang banyak. Jangan membentak anak kecil. Atau kalian menanggung akibatnya. Mendengar Kensin bicara begitu. Para bodyguard itu pun marah. Hendak memukul Kensin. Tapi orang-orang di situ langsung mencegahnya. Mereka melerainya. Pak Bargali, Natali serta mamanya. Mereka pun melihatnya. Bodyguardnya lagi ramai dengan orang banyak. Pak Bargali pun langsung datang. Begitu pula Natali dan mamanya. Serta Farel menantunya. Pak Bargali langsung bertanya. Ada apa Bogang? Ada apa Mandra dan semuanya? Kalian ramai dengan pemuda Gembel ini? Bogang nama bodyguard itu menjawabnya. Ini Pak Bargali. Pemuda ini tak terima anaknya ditegur. Tak boleh masuk ke taman kuda itu. Karena ada bos Bargali dan cucunya. Tapi dia malah menantang. Minta dipanggilkan bos ke sini. Dia bilang mana bosmu. Apa tidak kurang ajar sekali? Makanya kita akan memberi pelajaran ke dirinya. Seorang warga di situ pun berkata. Oh ya Pak kalau berantem jangan mengeroyok gitu. Apalagi Mas ini lagi bawa anaknya. Kalau terkena pukulan gimana? Jadi kita semua akan membelanya. Pak Bargali malah berkata. Diam kamu memangnya kamu siapa? Apa bodyguard saya mau memukul anak kecil itu tak mungkin. Saya ini bos perusahaan. Apa kalian mau saya laporkan ke polisi? Karena akan mengeroyok bodyguard saya ini. Orang-orang yang membela Kenshin malah diancam. Ditakut-takuti. Kenshin pun menjawabnya. Oh ya Pak kalau Anda jadi bos tak usah pamer di sini. Kalau punya perusahaan tak usah disebutkan pula. Pakai mengancam warga segala. Memangnya Anda saja yang bisa jadi bos itu. Saya pun juga bisa. Anda punya perusahaan saya pun juga punya. Tapi saya tak semena-mena. Apalagi melarang warga. Untuk main di tempat umum. Anda itu sudah salah. Jadi saya beri peringatan. Menghina saya tak mengapa. Tapi membuat anak saya menangis ketakutan. Maka itu jadi masalah. Anda tanggung akibatnya. Pak Bargali pun tertawa-tawa. Mendengar Kenshin bicara begitu. Pak Bargali langsung berkata. Memangnya sejak kapan? Pemuda gembel sepertimu. Punya perusahaan dan jadi bos pula. Apa kamu bermimpi atau menghayal? Kalau berkata dipikir dengan otakmu. Kalau bicara pakai mulut bukan dengan lututmu. Kerjamu saja cleaning service. Mau jadi bos dari mana? Kalau kamu gila baru saya percaya. Pak Bargali dan bodyguardnya tertawa. Kemudian telpon Kenshin berdering. Kenshin mengangkatnya. Ayahnya lalu berkata. Ken kamu di taman sebelah mana? Ayah dan mama sebentar lagi sampai. Di sela itu terdengar suara cucunya Kenshin menangis keras. Bos besar pun bertanya. Ada apa Ken dengan Kenshin? Mengapa menangis keras begitu? Kenshin menjawabnya. Oh ini ya Kenshin menangis karena baru diusir bodyguardnya seorang pengusaha. Kenshin dibentak orang dewasa hingga ketakutan. Ini Kenshin lagi menegurnya. Tapi orang yang sombong ini tak terima. Bos besar yang mendengarnya. Langsung saja bertanya. Siapa nama orang itu? Punya perusahaan apa sampai sombongnya? Berani-beraninya membentak Kenshin. Kenshin menjawabnya. Dengan menyebut nama yang ditanya ayahnya. Dia bernama Bargali yah. Punya perusahaan PT Grand Mercury. Bos besar pun langsung bicara. Kalau gitu katakan pada Bargali. Katakan Kenzori cucunya ayah. Katakan pula kalau Bargali sudah bosan jadi pengusaha. Ayah akan kabulkan. Tunggu saja di situ ayah akan datang. Detik-detik bos besar marah. Akan segera terjadi. Lalu bagaimana kisah selanjutnya? Subscribe channel ini. Untuk episode berikutnya. Terima kasih. Sub indo by broth3rmax